Selamat pagi bersama saya Azhar Febrian Hadiwinata dari BTPS News, melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kali ini Gunung Sinabung kembali mengeluarkan materialnya berupa asap tebal yang disertai dengan abu vulkanik. Selain itu, mohon maaf maksud kami, selain itu juga disertai dengan dentuman yang sangat keras membuat para warga di sekitar panik dan berhamburan. BMKG sendiri telah memperingatkan untuk segera mengevakuasi seluruh warga yang ada di sana. Pemerintah telah menyiapkan 21 posko bencana yang dapat menampung 172 ribu pengungsi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan seperti logistik, obat-obatan, dan ada juga lembaga swadaya masyarakat yang memberikan terapi sealing untuk anak-anak yang telah menjadi korban dari Gunung Sinabung. Pemerintah pusat sendiri telah mencanangkan untuk mengevakuasi hampir seluruh korban yang ada. Selain itu, letusan kali ini juga merupakan salah satu letusan yang paling besar dari letusan-letusan yang sebelumnya. Menurut data yang kami peroleh dari BMKG, asap yang membungbung tinggi mencapai ketinggian 2 km ke atas awan. Selain itu, juga dapat kami informasikan bahwa lahar yang mengalir ke bawah mencapai radius 14 km. Oleh sebab itu, zona merah ditambah menjadi 30 km dari Gunung Sinabung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.